oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel mtbox production pada kesempatan kali ini saya akan berbagi skema sekalian tutorial cara membuatnya box turbo 12 inci single sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis oke semoga bermanfaat silahkan disimak baik baik videonya langsung saja kita mulai oke ini adalah triplex satu lembar utuh ukuran 122 x 244 pertama-tama kita potong menjadi 5 bagian dengan ukuran yang sudah saya tuliskan 50 x 122 setelah itu yang sisanya ini kita lainkan dulu ya guys dan yang 4 potongan ini kita bagi lagi menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sudah saya tuliskan yaitu 48 dan 35 dan 35 nya 2 semuanya dikotong seperti itu ini saya potong 48 semua dulu pertama-tama 50 x 48 4 bagian yang dan yang ini adalah sisanya kita potong 35 x 50 jadi dua-tama jadi dua-dua ya guys kita potong ini setelah terpotong semua yang bagian kanan ini bagian samping ya guys 48 x 48 x 50 dan ini yang ukuran 50 x 35 ada delapan potongan dan ini adalah sisanya selanjutnya kita ambil kita ambil 3 potongan yang ukuran 50 x 35 kita ambil 3 potongan untuk bagian atas bawah dan belakang kita langsung ambil 3 potongan selanjutnya selanjutnya kita ambil 2 lagi kita buat pola untuk lubang tepat masuknya atau pintunya kita lubangi dulu kita buat garis dulu mohon maaf ya kalau video kurang muda tipe dipahami karena saya masih pemula di YouTube kurang bagus untuk masalah pengetidaknya semoga videonya bermanfaat jangan lupa bantu like komen dan subscribe ya guys semoga bermanfaat mohon diperhatikan baik-baik ya videonya karena satu lembar jadi dua begini sangat press ya jadi kalau salah potong sedikit aja kita nanti kurang tidak cukup untuk dua potong ya kita kemudian minat komentar minat 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 untuk langkah berikutnya kita buat garisnya ya guys garis bantu dari depan jaranya 13 cm ikuti saja contoh pada video dan dari bawah ini 15 cm kita garis kedalam kita kasih garis lagi dari depan ini jaraknya 28 cm ini adalah bagian depan sekat bagian depan ikuti saja videonya nanti kamu juga bakalan paham sendiri 28 ini ditarik ke yang 13 tadi dan yang yang bawah ini 16 cm gede saja contoh pada video nanti juga bakal paham fungsinya garis-garis ini jadi garis yang bawah ini 15 cm dan yang garis yang dalam itu 13 cm itu cuma garis untuk patokan sekatnya ya guys patokan sekatnya itu ya guys sekat yang ini depan ini yang itu adalah yang bagian depan seperti ini garisnya jaraknya ini 15 cara depannya ini 28 jarak sekat bawah ini 16 cm dan jarak garis garis dari depan garis lurusnya itu 13 cm jangan diskip-skip ya guys supaya mudah dipahami untuk selanjutnya kita ambil yang 35 kali 50 kita jadikan sekat bagian depan dan sekat bawah depan bawah ikuti saja videonya simak baik-baik supaya tidak gagal paham ini yang setelah saya potong jadi tinggal seperti ini ya guys tuh ini 28 dan yang kedua kurang 16 dan yang sisanya kecil itu bisa buat kan ya guys tepat tutupnya itu ya guys lanjut kita potong miring dulu setelah itu kita lanjut ke triplek sisanya yang tadi itu ya guys ya yang ini sisanya ini kita potong untuk jadikan tempat spekker kita potong dengan ukuran 35,5 kali 35 untuk tempat spekernya seperti biasa kita lubangi dulu bagian yang akan dipaku supaya lebih mudah dalam proses pemakuannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah ukur ukurannya mungkin ada yang kurang paham selanjutnya kita kasih sekat di bagian pojokan ukuran 12 cm untuk variasi yang depan kita manfaatkan bekas speaker ini ya guys bekas lopang yang spekernya itu kita garis dulu selamat menikmati selamat menikmati ini adalah sisanya kita potong dengan ukuran 9 cm kita buat untuk variasi depan jangan lupa like comment dan subscribe semoga channel video ini menginspirasi dan semoga bermanfaat untuk info pemasanan silakan hubungi WA saja karena harga bervariasi tergantung bahan yang digunakan untuk harganya murah meriah silakan tanyakan di WA saja ya guys harga bersaing semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe oh iya untuk list tutupnya itu kalian kalian bisa gunakan triplek potongan sisa-sisa yang kecil tadi itu ya guys sisa-sisa yang kecil itu tadi bisa digunakan untuk list tutup-tutupnya tadi ya ini sisanya kita jadikan list tutupnya ya guys oke sampai sini dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe ya guys karena subscribe itu gratis untuk selanjutnya saya minta maaf saya tidak sempat memvideokan proses pemasangan listnya ini karena terburu-buru karena waktunya sudah mebat juga ini juga akan di segera diambil jadi nggak sempat saya videokan proses pemasangan listnya ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax